Saksi kunci Dia pernah dengan emosi meluap, mengklaim kalau dirinya sendirilah yang melakukan perusakan di rumah Vika. Banyak pihak yang meragukan pengakuan Adi Gunasutowo, apalagi setelah sekian hari tabir kian tersingkat dan identitas pelaku perusak semakin mengarah kepada Anastasia Florin Limasnats, atau Flo, istri dari musisi Piu. Kepada penyidik, apakah Adi Gunasutowo masih bertahan kepada pengakuannya yang terdengar heroik itu? Kita lakukan pemeriksaan, ada 2-3 pertanyaan di ajukan dan penyidik. Yang pertama, dari yang bisa kita sampaikan, memang saudara Adi Gunas bersama dengan Flo disupiri oleh Dalyono berangkat dari sebuah kafe di Pasipi Palace menuju rumahnya Vika. Pada jam 1.20, kemudian sampai ke rumah Vika, setir diambil oleh Flo dan dilakukan perusakan. Dan Adi Gunasutowo tahu tentang itu. Adi Gunasutowo akhirnya mengubah pengakuannya. Sampai di sini sudah bisa terbaca kalau dulu ia berbohong untuk menutup kasus perusakan itu agar tak sampai masuk ke ranah hukum. Dengan mengaku sebagai pelaku perusakan terhadap rumah dan mobilnya sendiri, Adi Gunasutowo berharap tak ada unsur pidana apapun dari kasus tersebut. Yang mengherankan Adi Gunasutowo berani berdusta padahal pada peristiwa perusakan rumah dan mobil Vika tersebut terdapat banyak saksi mata. Jadilah pernyataan Adi Gunasutowo berlawanan dengan kesaksian dari para saksi mata yang sama-sama menunjuk Flo sebagai pelaku perusakan. Berkaitan dengan pernyataannya di kompensi PES, beberapa waktu lalu yang menyatakan dialah yang melakukan pengrusakan dengan menabrakan mobilnya tersebut, itu dimaksudkan adalah untuk melindungi Flo. Karena dia menganggap kalau dia melakukan itu rumahnya sendiri, mobilnya sendiri, propertinya sendiri, tidak ada masalah, tidak ada kasus. Jadi dia sengaja menyatakan dialah pelakunya, padahal pelakunya yang dia saksikan sendiri adalah saudari Flo. Terima kasih telah menonton!